Coba kamu bayangin, kamu sudah tunangan dengan orang impianmu Gaun pengantin sudah dibeli, catering sudah dipesan, bunga dekor sudah dipilih Tapi beberapa bulan sebelum hari H, pasangan kamu hilang diculik OMG Sebelum aku lanjutin ceritanya, aku mau nge-review dulu face care acne series dari Scarlet Whitening Akhir-akhir ini kulit aku sering jerawatan dan juga beruntusan ya Makanya aku pilih rangkaian ini Dan di satu paket ini ada brightening facial wash, acne essence toner, acne serum, acne cream, yang day dan juga yang night Sebelum aku menggunakan skincare, aku pakai dulu brightening facial wash ini Dan kamu lihat deh, disini tuh ada rose petalsnya ya Nah di dalam facial wash ini, mengandung glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera Yang bagus banget untuk melembabkan dan juga mencerahkan wajah Next lanjut, aku pakai acne essence toner dari Scarlet Yang mengandung zinc sebum, tea tree water, green tea water, phytosqualin, sasinic acid, marcoid hydrosol, vitamin C, ginkgo extract, dan glukonolactone Yang mampu mengurangi kemerahan Agne essence toner juga menghidrasi kulit, mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum, dan mengangkat sel kulit mati dengan lembut loh Selanjutnya aku pakai acne serum ini Nah caranya itu aku tetes ke tangan terlebih dahulu, lalu aku usap ke tangan dan tepuk-tepuk perlahan di wajah aku Agne serum ini mengandung tea tree water, salicylic acid, licorice extract, jeju, centella, asiatica, vitamin C yang berfungsi mengatasi peradangan kulit dan mengontrol kadar minyak berlebih di wajah Last step aku pakai acne cream day dan juga night, day untuk pagi hari, sedangkan night untuk malam hari Dua cream ini mengandung CM Agnato, double action salicylic acid, pour away, squalene, triceramide, natural vitamin C, hexapeptide A, alpha peptide glow Yang berfungsi mengobati dan mencegah timbulnya jerawat, mengencangkan pori-pori kulit di wajah, dan mengurangi kerutan di wajah Selain itu, acne cream day ini itu ada UV protectionnya ya guys, jadi aman untuk digunakan untuk aktivitas luar ruangan Semua produk skylight whitening ini sudah diregister di Bepom lho, dan teruji bebas dari mercury dan juga hydroquinone Aku bakal rutin memakai face care dari skylight whitening, dan ya guys aku udah cantumin linknya di description box di bawah Buat kamu yang tertarik untuk cobain face care dari skylight whitening Hi ya, I'm so happy to see you here, welcome to another episode of youtube and chills, nama aku Yuvie Dan dari awal video, kamu mungkin sudah tau ya kira-kira hari ini ceritanya akan seperti apa Jadi aku bakal mulai ceritanya sekarang, tapi sebelumnya aku mau bilang buat kamu yang pertama kali datang di channel aku Maupun sudah subscribe lama, thank you banyak Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yuvie Panty aku upload gosip celebrity Jadi make sure to subscribe dan juga turn notification on Dan komen yang pertama yang tau pas video aku di upload I promise you, kamu pasti suka banget sama channel ini Sekarang aku bakal mulai ceritanya Settingnya itu di sebuah kota yang bernama Fletcher, Oklahoma, Amerika Di tahun 2010, ada seorang perempuan yang bernama Tiffany Bray Dia tinggal dengan tunangannya yang bernama Chad McGuire Pada tanggal 19 Juli 2010, Tiffany bilang kepada Chad kalau Hari ini aku mau pergi ke supermarket ya, boleh kan aku ngendarain truk kamu Nah Chad pun yang anggap kalau ini adalah hal yang normal, ya oke-oke aja Dan dia expect dia bakal ketemu dengan Tiffany malam itu Tapi di malam hari, Tiffany gak balik ke rumah juga Nah Chad yang baru pulang kerja, dia pun awalnya ngerasa oke mungkin dia keluar sama temennya ya setelah dari supermarket Dia pun telepon si Tiffany, gak angkat Dia text Tiffany, gak balas Si Chad pun mulai panik, dia yakin kalau oh my god Jangan-jangan Tiffany kesilakaan mobil Atau lebih parah lagi Jangan-jangan Tiffany itu diculik dan disekap di tempat yang gelap sekarang Sepanjang malam, Chad menelepon temen Tiffany Tanya apakah Tiffany ada sama kamu atau enggak Temennya bilang enggak Chad berusaha untuk tidur tapi pastilah ya dia gak bisa tidur Dan keesokan paginya ketika dia sadar kalau Tiffany gak balik ke rumah juga Dia akhirnya pergi ke kantor polisi dan laporin kalau Tiffany Bray tunangan saya hilang Selama berhari-hari tidak ada orang yang bisa memberitahukan kepada polisi maupun Chad di mana Tiffany berada Perasaan itu keluarga Tiffany sudah diberitahu ya dan mereka juga sudah mulai khawatir Empat hari setelah Tiffany dilaporkan hilang, Chad mendapatkan pesan dari nomor Tiffany Isinya seperti ini Quote Jadi benar gitu ya dugaan Chad kalau Tiffany itu diculik dan disekap di sebuah ruangan gelap itu benar Dan ketika si Tiffany teks laki-laki berkulit hitam itu tandanya ya yang culik dia itu adalah laki-laki yang berkulit hitam Dan dia juga bilang kalau sayang kayaknya gak bisa teks kamu lagi deh Karena I guess dia disekap dan handphonenya itu disembunyiin gitu Setelah Chad mendapatkan pesan itu dia langsung memberikan info ini kepada detektif Tapi detektif di Oklahoma yang melihat itu gak percaya sama si Chad Mereka yakin kalau si Chad lah penculik si Tiffany dan Chad lah yang sedang menyekap Tiffany Motifnya gak tahu tapi yang jelas kalau misalnya kamu sudah nonton video-video misteri aku yang sebelumnya Kebanyakan kan orang yang melakukan kejahatan kepada si cewek ini misalnya Ataupun si cowok ini Biasanya itu adalah pasangannya sendiri Dan detektif di Oklahoma yakin kalau Chad lah yang menculik si Tiffany Nah detektif tersebut pun menyuruh si Chad untuk datang ke kantor polisi Untuk kasih informasi lebih banyak gitu ya Dan sesampainya si Chad ke kantor polisi Tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam ruang interogasi dan dia dipaksa oleh polisi untuk ngaku Dimana kamu menyekap si Tiffany Apa motif kamu melakukan ini kepada tunangan kamu sendiri Nah si Chad ya dia ngerasa kalau Oh my god aku tuh gak salah Beneran si Tiffany itu hilang I don't do anything gitu kan Nah tetep aja polisi gak percaya Tapi setelah polisi memberikan tes poligraf ya Itu adalah tes kejujuran kepada si Chad Dan Chad itu pas dia lewat dia lulus Dia lolos Lulus dan lolos Akhirnya polisi pun yang kayak Oke cool dan melepaskan si Chad Nah setelah itu polisi dan juga detektif baru gencar-gencar mencari si Tiffany Pada saat itu baru mereka yakin kalau oke ada orang luar yang menculik si Tiffany Dan mungkin aja Tiffany itu sudah meninggal gitu kan Nah keluarga si Tiffany pun cuti kerja ya Dan mereka print flyer yang menulis kalau oh Tiffany berhilang Kalau misalnya kalian ada lihat dia Tolong kasih informasi gitu kepada polisi dan juga kepada kita gitu kan Flyer-flyer pun dibagiin ke orang-orang Yang ditempel ke pohon dan juga dinding wartawan mulai interview keluarga si Tiffany Dan mereka nangis-nangis ya di depan TV Minta tolong supaya Tiffany itu ditemukan Mereka even cari di lapangan dan juga di paret-paret Melihat apakah ada Tiffany disana gitu loh Kayak tubuhnya Which is like sad Tapi mereka tidak menemukan apa-apa Untungnya ya gak ada tubuhnya di paret Oke 3 minggu lewat tidak ada kabar keberadaan Tiffany juga Hari itu manager dimana Tiffany bekerja Mencoba untuk ngecek email Tiffany Untuk lihat apakah ada orang yang mencerigakan gitu ya Dan benar saja karena ini kan adalah email kerja si Tiffany ya Jadi itu lebih ke profesional dan orang-orang yang Tiffany email Itu semua manajernya kenal Kecuali sebuah email address milik Steve Jadi manager Tiffany menemukan kalau Tiffany itu ada komunikasi dengan seorang laki-laki yang bernama Steve Dan mereka itu bertemu melalui dating website Sebelum si Tiffany menghilang ya Dia ada buat janji untuk ketemu dengan Steve Di hari yang sama dia hilang Dengan informasi itu datatif pun berusaha untuk mencari identitas Steve Siapa dia dan dimana dia tinggal Satu bulan setelah Tiffany menghilang Tepatnya pada tanggal 13 Agustus Polisi dan juga detektif berhasil mendapatkan lokasi dimana Steve ini berada Dan mereka pun sudah prepare ya Udah bilang kepada si Chad dan juga keluarga si Tiffany Kalau oke mungkin aja hari ini kita bakal menemukan tubuh si Tiffany Dia mungkin saja sudah meninggal atau dalam keadaan yang kelaparan gitu lah ya Enggak dijaga dan dia itu sedang disekap di ruangan yang gelap kan Nah polisi pun sampai di lokasi dimana si Steve ini berada Dan ternyata Steve ini tinggal di sebuah motel tua di Texas Nah begitu polisi mendobrak pintu kamar motel Steve Mereka menemukan Steve dan juga si Tiffany Tapi guys Mereka sudah yakin kalau Tiffany itu sedang diikat di pojok kamar dan sedang nangis-nangis Tapi apa yang mereka lihat sangatlah mengejutkan Tiffany dalam keadaan hidup Lebih dari hidup dia sangat bahagia Dia sedang live life to the fullest sama pacar barunya si Steve Jadi ternyata si Tiffany ini dia itu nervous Dia gak mau nikah sama tunangannya si Chad Setelah dia mendapatkan cincin tunangan Dia baru sadar kalau Chad is not the one Aku gak mau nikah sama dia Tapi bukannya dia baik-baik putus sama si Chad Dia malah cari cowok baru di sebuah dating website Dan dia malah curi mobil truk tunangannya Dan dia kabur dari rumah Dia hilang selama satu bulan Dia menggadaikan kalung berbentuk hati Hadiah dari Chad Untuk pergi bertemu dengan seorang laki-laki yang dia ketemuin di dating website Si Steve di Texas Tiffany pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Atas tuduhan memalsukan tindakan kriminal Memakai property Chad yaitu truknya tanpa izin Tapi ketika ditanya kenapa kamu lakuin ini Si Tiffany dengan santai bilang kalau Aku gak tau kalau apa yang aku lakuin ini adalah sebuah tindakan kriminal Jadi beneran dia tuh kayak gak ngerasa bersalah gitu loh Nah akhirnya di pengadilan Si Tiffany bilang kepada hakim Kalau iya Chad itu cowok baik Cuma aku gak happy aja sama hidupku Dan aku rasa aku gak bisa bernafas Makanya aku harus meninggalkan semuanya Di pikiranku meninggalkan rumah dan gak kasih tau siapa-siapa itu bukanlah tindakan ilegal Oke karena tampaknya ada kesalahpahaman dan tidak ada orang yang tersakiti Si Tiffany pun dikeluarkan dari penjara Dengan syarat dia harus membayar uang ganti rugi ya Untuk membayar uang investigasi polisi sebesar 500 juta rupiah Nah dia pun bayar uang itu Dia keluar dari penjara Tapi ada beberapa hal yang merubah Anggota keluarga Tiffany benci kan sama dia Karena mereka ngerasa dibohongin gitu loh Kita itu udah khawatir setengah mati Ternyata kamu itu kabur sama cowok lain Karena kamu cold pit kamu nervous gak mau nikah sama si Chad Jadi anggota keluarganya pun putus hubungan dengan Tiffany Chad juga pastinya dong ya putus hubungan Bukan gak putus sih dia gak putus hubungan sama si Tiffany Cuman ya dia tau kalau ternyata dia tuh ditolak Dan dia putus sama si Tiffany Dan menurut aku sih ya kasian si Chad kenapa Karena awalnya detektif dan juga polisi tuh sempat curiga Kalau Chad adalah seorang pembunuh Dan kayak gertak-gertak dia Interogasi dia gitu maksa dia buat ngaku He is the good guy here Padahal Tiffany lah yang bandel di situasi ini Nah yang lebih ironisnya lagi ya Ujung-ujungnya si Tiffany tuh putus sama si Steve Dia gak jadian sama si Steve Dan akhirnya dia malah menikah sama seorang laki-laki yang bernama Tommy Lewis Nah siapa itu Tommy? Guys Tommy Lewis itu adalah teman baik si Chad Maguire Iya guys jadi aku gak bisa bayangin ya betapa si Tommy ini merusak brokot dia dengan si Chad Aku gak bisa bayangin Ini skenario nya ya di kepala aku oke Jadi si Chad itu kan dia telepon bronya ya si Tommy Dia bilang bro kayak ternyata si Tiffany tuh gak hilang bro Dia itu gak diculik bro dia tuh kabur dia gak mau nikah sama aku Dan pastinya si Tommy itu kan yang kayak Oh my god bro you deserve better bro There are many fish in the sea bro Don't worry bro ya kan Dan gak lama beberapa bulan Ataupun beberapa tahun kemudian ya Tiba-tiba si Tommy telepon si Chad Bro I got news for you bro Aku bakal nikah sama mantan kamu bro Yang kabur dari kamu gara-gara gak mau nikahin kamu bro Aku gak bisa bayangin perasaan si Chad sih Tampaknya dia dibitray sama teman baiknya sendiri dan juga mantan tunangannya Anyway apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Hmm kadang-kadang realita itu lebih menarik daripada film-film Iya gak sih? Kayak kamu masih expect kan Kalau misalnya ini adalah cerita pembunuhan Atau memang benar si Chad itu bersalah Atau ada orang laki-laki berkulit hitam Yang menculik Tiffany Tapi ya guys kayak I'm quite happy sih ya Untuk cerita hari ini Menurut aku meskipun endingnya itu bikin si Chad sakit hati Tapi ini adalah ending yang jauh lebih bahagia Daripada ending-ending dari cerita yang biasa aku bahas di channel ini Oke kalau misalnya kamu nonton sampai akhir Thank you banyak I hope you have a wonderful day Stay handsome Stay beautiful Stay healthy And I will see you in my next video Bye Bye